hai oke teman selamat datang di channel asfch pada video kali ini saya akan mereview ya sebuah aplikasi yang bernama x8 sunbox dimana aplikasi x8 sunbox ini sudah premium ya teman teman ke langsung saja kita masuk ke pembahasannya langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu ada x8 sunbox dan zarsipper nah silahkan download download saja ya di pin komentar disana saya sudah menyediakan bahan-bahannya ke setelah kalian menginstall ya aplikasi zarsipper ke kita masuk saja lalu kita cari ya folder dimana kalian sudah mendownload aplikasi x8 sunbox nah di bagian sini x8 sunbox masih zip ya teman-teman Oke kalian klik saja ya teman-teman di bagian x8 sunbox nya lalu kalian klik saja ekstrak disini ya teman-teman oke kalau sudah di klik seperti ini kalian tunggu saja sampai prosesnya selesai Oke untuk pengekstrakannya ini sudah selesai ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kalian install saja aplikasi x8 sunbox nya Oke nah teman ini aplikasi x8 sunbox nya sudah berhasil terpasang ya Oke ini game Guardian dan game X domino itu untuk uji coba ya di dalam aplikasi x8 sunbox Oke setelah kalian mendownload dan menginstallnya langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi x8 sunbox nah teman perlu diperhatikan ya bahwa untuk memakai aplikasi x8 sunbox membutuhkan ruang minimal 1 giga setengah ya Oke di bagian sini kita klik saja kita agree ya lalu kita izinkan dan di bagian Open pip ini kita klik saja go to settingnya lalu di bagian sini kita izinkan saja untuk menaik di atas aplikasi lainnya Oke aktifkan kalau sudah seperti itu kita klik tombol kembali nah di bagian sini ya teman-teman kalian tunggu saja ya sampai proses instalasinya selesai mungkin membutuhkan waktu 2-5 menit atau lebih ya teman-teman Oke tunggu saja ya sampai selesai Oke nah teman kita sudah masuk ya di dalam aplikasi x8 sunbox tampilannya seperti ini ya teman-teman mirip dengan handphone Oke pertama-tama kita klik saja di bagian setting ya pojok kanan bawah nah teman di bagian sini ya kita aktifkan enable 64 bit up support nah yang ini ya teman-teman nah ini juga ya teman semua fiturnya sudah terbuka Oke kita klik saja enable 64 bit nah kalau sudah seperti ini kita klik saja tombol kembali ya teman-teman lalu klik Oke ya maka secara otomatis aplikasi x8 sunbox bakalan merestart ya teman-teman nah untuk loading yang pertama sudah selesaikan itu lama ya teman-teman untuk loading yang kedua dan seterusnya itu tidak akan lama ya teman-teman Oke teman ini sudah kembali lagi ya ke dalam aplikasinya Oke kita bakalan uji coba ya untuk menambahkan aplikasi game dan game Guardian Oke disini saya akan uji cobanya ya di game domino Oke klidat lalu mana eh nah ini game Guardian kayak di bagian sini kita tunggu saja ya sampai loadingnya full nanti secara otomatis ini bakalan terinstall ya teman-teman di aplikasi x8 sunbox nah ini sudah berhasil ya teman-teman terpasang yang di aplikasi x8 sunbox Oke ya teman-teman karena ini sudah berhasil terpasang kita akan uji coba dulu ya untuk login ke akun Google kita apakah bisa atau tidak ya teman-teman Oke saya akan login Google nya ya di aplikasi Google Play nya otomatis ini harus login Google ya teman-teman kalau kalian mau di aplikasi lain juga bisa ya Oke kita langsung saja uji coba untuk loginnya eh eh belum belum nyalain ini guys belum nyalain data Oke saya nyalain Wifi sih nah teman di bagian sini kalian tinggal masukkan saja akun Google kalian Oke saya akan login dulu ya ya teman ke akun Google saya nah teman ini saya sudah masuk ya ke dalam aplikasi Playstone nya dan sudah sukses ya untuk login Google nya Oke aplikasi kedapan sunbox ini support untuk login Google ya teman-teman Oke langsung saja kita akan uji coba ya di game Guardian dan game Higgs Domino berserta saya di game Higgs Domino bakal uji coba ya untuk login Facebook Oke kita masuk dulu ya ke aplikasi game Guardian nah teman di bagian sini kalian klik saja Oke ya lalu kita tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah nah teman ini untuk game Guardian nya sudah ada ya sudah bisa kita seret-seret oke langsung saja kita bakalan uji cobanya di game sebelum lanjut ke tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman dan jangan lupa nyalain loncengnya Oke teman ini saya sudah masuk ya di dalam game Higgs Domino Oke langsung saja kita bakalan uji coba ya untuk login Facebooknya nah teman ini saya sudah memasukkan akun Facebook saya Oke langsung saja klik lanjutkan ini saya sudah masuk ya di akun game Higgs Domino saya beserta sudah ada game Guardian Oke ini untuk login Facebooknya berhasil ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kita bakalan langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian apakah bisa membaca di game Higgs Domino ini atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik dan ini berhasil ya teman-teman game Guardian sudah berhasil membaca di game yang sedang kita mainkan sudah bisa pakai game Guardian tanpa akses root Oke teman mungkin segini saja ya untuk review-an X8 sandbox premium kali ini saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman selebihnya lagi silahkan kalian otak atik sendiri ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekiannya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya just support terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati